Hai berikut ini cara untuk aktifkan mode game di iPhone iOS 16 jadi caranya berikut ini kalian bisa buka yang namanya pengaturan kemudian dia cuman bisa pakai mode fokus saja kalau di iPhone ini jadi tidak ada pengaturan khusus kalau kita lihat di game center ini cuman profil pemain saja seperti Google Play game jadi letak menu gamenya itu di bagian fokus kalian bisa pilih fokus ini nah ini ada tambahkan kalau belum ada di sini bermain game ini pilih di sini biasanya ada opsi bermain game nah karena sudah ada di sini namanya saya hapus di sini dulu pilih icon plus pilih bermain game pilih sesuaikan fokus kita bisa lihat di sini hendingkan pemberitahuan dari orang-orang tertentu pilih tambahkan orangnya atau kontaknya atau aplikasi yang tidak ingin mengganggu kita kalian bisa pilih di sini nah kita pilih hendingkan pemberitahuan dari aplikasi apa atau izinkan saja dari aplikasi tertentu saja jadi lebih cepat misalnya kalian ingin mengizinkan dari WhatsApp saja yang muncul kalian dan tambahkan saja aplikasinya atau dari orang-orang tertentu izinkan pemberitahuan dari misalnya orangtua kalian entah itu teman atau lain-lain sesuaikan yang namanya kunci layarnya ini kunci layar ini homescreen jadi setiap kita mau main game dia akan beralih ke mode homescreen tersebut bisa cuman menampilkan game saja itu juga bisa nah seperti ini kemudian ada pengontrol kabel atur agar pokoknya saat otomatis pada pada lokasi tertentu pengontrol kabel ini seperti pengontrol game atau stick ini ini ada fokus filter sesuaikan cara abs dan perangkat Anda bertindak saat fokus menyala jadi ada mode daya rendah mode gelap jadi ketika sesuaikan pengaturan sistem saat fokus ini menyala jadi mode tampilannya pun bisa kita custom jadi seperti itu saja mode gamenya nanti kalau kalian mau main game alihkan saja dari sini di bagian fokus ini pilih mode game bermain game yang ini nah otomatis semuanya berubah termasuk homescreen dan lain-lain bisa kita aktifkan selama satu jam atau kita matikan di sini nah seperti itu itu saja caranya silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati